Intro Halo Bruku, selamat datang kembali di channel Sistasis Game berorientasi vertikal, atau yang biasa kita kenal dengan Portrait merupakan salah satu jenis permainan di smartphone yang memiliki gameplay sederhana namun bikin ketagihan untuk dimainkan Biasanya game berjenis Portrait selalu menghadirkan konsep gameplay yang bisa dimainkan secara satu tangan dan memiliki ukuran file-nya yang terbilang bersahabat Nah bagi Bruku semuanya, untuk kalian yang sedang mencari game Portrait terbaik di Android, Sistasis sudah merangkum beberapa game offline terbaiknya yang cukup seru untuk dimainkan Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Langsung saja, berikut 10 game Android Portrait offline terbaik versi Sistasis Zaika Zaika merupakan sebuah game offline petulangan yang cukup unik dengan genre RPG yang dikemas dalam permainan bermode Portrait Game ini memiliki latar belakang di dunia fantasi yang memiliki peradaban mekanis yang sangat berkembang Player akan ditugaskan untuk menyelesaikan serangkaian cerita di mana robot mekanik merupakan musuh yang harus player kalahkan Konsep gamenya disajikan dengan gaya game MMORPG biasanya, namun bisa kamu mainkan secara offline Gameplay pertarungannya cukup terbilang klien sekali dengan kontrol mode satu tangan yang cukup mudah serta praktis tanpa perlu memberikan layar Serta juga terdapat kontrol QTE atau Quick Time Event saat kamu malawan bos Untuk grafisnya tampil dengan gaya anime yang cukup keren untuk sebuah game offline seperti ini Nah, game RPG yang satu ini sangat seru sekali untuk dimainkan bagi kamu para penggemar game RPG offline Legends Area merupakan sebuah game offline casual yang cukup ringan yang menyajikan kemali game Portrait dengan gameplay adiktif Game ini menampilkan sebuah game shooter bertahan hidup yang memiliki kisah serta latar yang cukup seru juga Bertapatan di dunia pasca apokalipstik, di game ini kamu akan ditugaskan untuk bertahan hidup dari datangnya wabah zombie yang menyerang Untuk mekanisme gamenya disajikan dengan konsep bermode Portrait Yang dimana kamu harus melewati setiap level dengan cara membunuh zombie yang ada di area sekitar Kamu akan mengendalikan karaktermu dengan kontrol satu tangan dan menembak secara otomatis Akan dihadirkan beragam senjata juga yang bisa kamu dapatkan seiring permainan Selain itu, game ini juga menampilkan visual yang cukup bagus dengan gaya low poly Namun menghadirkan environment yang dibangun dengan cukup baik Secara keseluruhan, game ini dibuat dengan sangat sempurna sekali Untuk sebuah game bermode Portrait yang sederhana dan nyaman untuk dimainkan Speedpepper Speedpepper merupakan sebuah game offline berkualitas Yang menghadirkan game balap seru dengan tampilan grafis yang sangat ciamik dan keren sekali untuk dipandang Hadir dengan gaya game Portrait yang instan untuk dimainkan Kalian akan ditantang balapan di tengah kota yang penuh dengan pengendara lain Dan ditugaskan untuk mencapai garis finish secepat mungkin Kalian harus menghinar-hinar melewati pengendara lain Meloncat dan mengambil setiap koin Guna menyelesaikan objektif yang disediakannya Nah, selain berbalap sendiri di tengah kota Akan disajikan beragam mode balap lainnya Seperti melawan para musuh, check point, dan lain sebagainya Seiring permainan pun, PR bisa membuka mobil-mobil ternama di dunia Seperti mobil sport legendaris, mobil off-road, hingga mobil drip legendaris di dunia Yaitu Toyota A886 dari serial anime inisial D Nah, dengan sajian solid dan imersif untuk diraksakan Game yang satu ini juga merupakan game terbaru yang cukup terbaik Dan worth it sekali untuk dimainkan Headland Headland merupakan sebuah game offline petualangan seru Yang cukup keren dan ciamik untuk dimainkan Game petualangan ini akan mengajakmu untuk berjelajah di dunia imajinasi Norse Headland Kalian bisa memahami kisah yang didirikannya dengan sebuah prolog yang cukup panjang Mekanisme gamenya disediakan dengan cukup sederhana dan mudah sekali untuk dipahami Kalian bisa berjalan dengan kontrol analog dan tap layar sekali untuk menyerang Salah satu hal yang cukup menarik dari game ini adalah penyajian visual serta environment yang cukup keren dan indah sekali untuk sebuah game berukuran 70MB Nah, harus kalian tau juga Game ini gratis untuk diunduh dengan gameplay 30 menit pertama Sisa permainannya bisa kamu buka dengan cara membelinya dengan durasi gameplay yang bisa ditamatkan kurang lebih dari 5 jam Crash Bandicoot On The Run Siapa sih dari kalian semua yang tidak mengenal dengan game Crash Bandicoot Yaitu sebuah franchise game ternama di Playstation yang sudah melahirkan beragam serialnya juga hingga yang terbarunya sampai saat ini Setelah meluncur secara final pada beberapa waktu yang lalu Game Crash Bandicoot yang satu ini mengusung permainan Endless Runner dengan konsep game vertikal atau band mode Portrait Layaknya seperti game Endless Runner biasanya Dalam game ini, kalian akan memerankan Crash untuk berlari menghindari segala rintangan dan menyelesaikan setiap level Akan disajikan tambahan fitur unik di dalamnya Dimana selain player menyelesaikan beragam level Kalian juga akan disuguhkan dengan serangkaian progress yang cukup banyak disertai plot cerita yang panjang Dalam permainannya, player juga dituntut untuk menghancurkan beragam kotak, berseluncur, mengalahkan musuh, dan lain sebagainya Kontrol gameplaynya disajikan dengan cukup mudah dengan kontrol swipe dan tap di layar Secara keseluruhan, dengan grafisnya yang terbilang keren dan modernistik Game Crash Bandicoot ini sangat adiktif sekali untuk dimainkan Florida Instarted 86 Game yang satu ini merupakan sebuah game off-line bermoda Portrait Yang menghadirkan sebuah game mobil dengan tema klasik dan santai Berlatar di tahun 80-an, dalam game ini, player bisa bersantai untuk mengembudi di sebuah jalan tanpa batas Yang dihiasi dengan senja serta soundtrack scene web yang cukup kental di dalamnya Mekanisme gamenya seperti game mobil Portrait biasanya Kalian bisa mengendalikan mobilmu dengan kontrol swipe yang cukup bebas Guna mengoleksi beragam kaset atau poin Serta menghindari beberapa rintangan agar tidak terjadi teberkan Nah, akan dihadirkan juga sekitar 18 mobil yang bisa kalian dapatkan Dengan model berbeda yang cukup bervariasi dan unik Untuk visual yang ditempelkan dalam game ini Dibangun dengan cukup imersif juga Yang rasanya sangat keren dan jarang Untuk ditemui untuk sekelas game kasual santai di Android Danger Daryl Danger Daryl merupakan sebuah game arcade menantang dan adiktif Yang menyajikan game dengan grafis, realistis, dan bergaya Portrait Dalam game ini, kamu akan ditugaskan mengendalikan sebuah pesawat Di lokasi ngarai atau di dalam sebuah jurang Tidak semudah yang dikira, player akan ditantang dengan beragam kejadian ekstrim Yang bakal membuat kalian kalah Contohnya seperti bebatuan yang longsor hingga bahan bakar pesawat yang akan habis Untuk mekanisme gameplay yang didirikannya Tampil dengan kontrol analog bermode Portrait yang cukup sederhana Nah, daya tarik dari game yang satu ini adalah visual grafis realistis yang ditampilkannya Yang rasanya cukup keren sekali untuk sebuah game arcade Secara keseluruhan, bagi kamu pecinta game-game santai dan bisa dimainkan Kepan saja, game yang satu ini pastinya harus kamu coba Rush Hour 3D Rush Hour 3D merupakan sebuah game kasual balapan bermode vertikal Yang bakal membuat kalian ketagihan sekali saat dimainkan Meskipun hadir dengan gaya permainan kasual sederhana Namun game ini menampilkan sebuah permainan dengan kualitas yang cukup baik Dimana grafisnya hadir dengan gaya 3D realistis yang cukup pemukau dan indah sekali untuk dimainkan Nah, mekanisme gameplaynya disajikan dengan cukup mudah untuk dipahami Seperti game kasual biasanya, kamu dituntut untuk melaju melewati setiap level tanpa habis Kontrol gamenya dihadirkan dengan kontrol swipe dan tap kembali Yang cukup mudah juga namun kamu harus berhati-hati terhadap pengendara lain yang berada di depan kalian Seiring permainan, player juga bisa mendapatkan mobil baru untuk bermain Ya, dengan sajianya yang cukup berkualitas untuk sebuah game kasual Game ini cukup seru dan cocok untuk menemani waktu gebut kalian Mountain Bike Base Game potret yang satu ini merupakan sebuah game kasual adiktif kembali Yang cukup sederhana dan cocok untuk dimainkan oleh siapa saja Dalam game ini, player akan berbalap di lokasi bergunungan Dan ditugaskan untuk menjadi yang pertama di garis finish dari sekian banyak pebalap lainnya Mekanisme gamenya hadir dengan gaya level by level Dimana player bisa bermain dalam puluhan level tanpa henti dan tanpa batas Untuk kontrol gamenya disajikan dengan kontrol yang cukup mudah Sepedamu akan melaju secara otomatis Dan player ditugaskan untuk membelok-belokannya Agar tidak menabrak pohon atau jalan dengan kontrol swipe Nah, seiring bermain, player pun bisa mengeluarkan sebuah booster Guna mempercepat laju sepeda dengan cara menjatuhkan pebalap lain Ya, dengan gaya sederhana dan minimalis, game ini sangat cocok untuk dimainkan Dimanapun dan kapanpun Game Portrait yang terakhir ini merupakan sebuah game keren yang menampilkan olahraga parkour Dengan konsep yang cukup tinggi dan realistis Berbeda dari game parkour yang biasa kita temui di Android Game ini disajikan dengan perspektif imersif Dimana kamu akan bermain dengan sudut pandang orang pertama Layaknya game peperangan Mekanisme gameplay yang disajikan dalam game ini Dihadirkan dengan gaya game kaswa adik dip Dimana player dituntut untuk berlari dalam serangkaan level yang didadirkannya Nah, seperti biasa Daya tarik dari game yang satu ini adalah tampilan realistis dengan environment yang nyata Dimana kamu akan berlari di atas gedung-gedung tinggi Sembari melakukan gaya-gaya parkour Dengan gaya Portrait disertai sajian visual yang cukup imersif Game ini pun cukup terbaik dan sangat seru sekali untuk dimainkan Oke, cukup sekian Itulah 10 game Android Portrait Offline terbaik menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like Jika kalian suka dengan videonya Share kepada teman-teman kalian Subscribe bagi kalian tidak ketinggalan Seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Sub indo by broth3rmax